Pesalannya penuh, orang gayu semua ke studio Ke studio buat nonton saya doang Jaga cinta kita indah berpagarkan kesetiaan Fauli tuh sempet mau ngelamar Dede? Dulu, dulu iya Kalo nikah sih saya belum kepikiran Dek Karena kan aku masih S2, aku bilang gitu Nah kalo udah selesai kasih tau Dede gitu Waktu itu kan dia udah selesai sama Rido tuh Umar Rizky Sekarang terserah sama kamu, semuanya diambil Ketika lagi di Turki, ditelpon sampe Indonesia? Selamat ya Pak Faw Jalabadi Kamu lolos untuk ke babak selanjutnya Ya waktu itu ketika saya udah jadi finalist Udah top 34 Udah top 34? Ya top 34 Apalagi antusias orang gayu waktu itu Masya Allah, Alhamdulillah banget Dari Aceh, pesawat penuh Dari gayu dari kabupaten saya Serius? Ya bandaranya pesawatnya Pesawatnya penuh Orang gayu semua Ke studio Ke studio buat nonton saya doang Mungkin ngeliat dari situ kali ya Wih, antusias banget nih orang gayu ke foul gitu kan Waktu itu rame banget di studio itu Setengah studio itu Dan itu Soalnya seorang yang gue sempet-sempet liat di Apa namanya waktu konser final itu Tengah banyak banget orang Aceh Aduh orang Aceh semua Orang gayu semua Pokoknya seneng banget gitu Apalagi posisinya waktu itu saya S2 Posesinya sebagai mahasiswa S2 kan Dan itu kan gak dapet beasiswa Waktu itu Jadi Ketika saya dapet kesempatan di Indusiar Sebagai mahasiswa S2 Dan saya mewakili salah satunya Dari Aceh Terus mewakili kampus saya yang ada di Jakarta Mahasiswa S2 yang ada di kampus Mamadiya Jakarta itu Nah ketika itu rektor saya datang ke studio Datang ke studio Rektor datang ke studio? Datang sama jajar-jajarannya Nah sedangkan posisinya di kampus itu Oke Istri-istrinya bapak angkat saya itu Dia sebagai Sebagai dosen di sana Nah atasannya aja udah dateng Petinggi besarnya kampus udah dateng Masa dosen yang lain gak dateng gitu Terus mungkin dari situ ternyenguh hatinya ya gitu ya Oh ternyata Di balik dia bisa kuliah Tujuan salah satu tujuan yang dia pengen tercapai gitu Mungkin pemikiran mereka begitu Nah setelah itu Datang kedua kalinya rektor saya ke studio Dikasih beasiswa Dia bilang Bener beliau ini adalah sebagai Mahasiswa aktif S2 di kampus Universitas Mamadiya Jakarta Dan kalau seandainya beliau dia Lolos top 5 kalau gak salah Apa top 3 waktu itu Dikasih beasiswa S2 Full Dan alhamdulangnya saya lewat Wih Dapat top 5 dikasih beasiswa Top 5 beasiswa Beasiswa S2 Terus final kan Final Dengan banyak banget orang Aceh ke Jakarta Jujur Mungkin kalau Kalau saya jadi foul itu bakal beban banget Bakal gemeter kan Kita kan gak tau Kalau kita juara tau gak kan dukungan mereka udah seperti ini Iya bener 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 Itu dulu yang perlu rasain kayak apa Saya udah dikasih Dikasih wejangan mungkin dari Indosiar gitu Karena kalau kita kompetisi Itu harus fokus gitu kan Kalau gak fokus bakal Boyar semua Jadi saya gak mikirin Kata-kata dari luar Yang penting intinya saya sekarang fokus di kompetisi Mau juara mau enggak Dan alhamdulillah masuk ke grand final Grand final itu top 3 apa top 2 sih? Top 3 eh top 2 Top 2 kan Waktu itu kalau gak salah si Si Puput Puput ya ininya ya Lawannya ya Sama Sheila Terus Udah selesai Dan alhamdulillah waktu itu Tiba-tiba orang tua saya Orang tua angkat saya tiba-tiba datang ke studio Oh ini video-video Oh kok dateng Itu pas-pas final? Iya pas final Nah ketika udah selesai Saya juara Alhamdulillah ketika Udah juara Ya udah S2 saya udah selesai Alhamdulillah udah juara Berarti udah gak ada beban lagi Tapi Dalam hati Pemikiran saya Sisain duit Duit hadiah ini Buat S3 gitu Saya pengen waktu itu S3 kan Nah tapi saya belum kasih tau Sama siapa-siapa tuh Nah ketika Saya udah kemenangan Paginya Ada kebutuhan syuting Harus pulang ke Aceh Buat diarak-arak gitu Oh Maksudnya Persembahan dari Maksudnya kayak Apa ya Ucapan dari gubernur Dan lain-lain kayak diarak-arak gitu Eh Fawl Sorry Fawl Potong lagi Boleh dong Lagu kemenangannya Oh lagu kemenangannya Yang itu ya Bersin dalam jiwa ya Oh ya Satu yang ku pinta Jaga cinta kita Indah Berpagarkan Kesetiaan Tiada ku harapkan Kata perpisahan Bahagia bersama Selamanya Satu yang ku pinta Jaga cinta kita Hehehe Itu lagu kemenangan Eh Fawl Waktu lagi ini nih Apa namanya Waktu lagi final itu Masih inget juri-juri nya gak? Siap aja Ingat banget mah Just kayak gotik Siapa lagi ya? Terus King Nasar Bunda ini loh Yang menjadi favorit Fawls ya mah? Semua sih sebenernya Enggak pasti ada satu lah Soima Kenapa Soima? Karena Ma'e Soima itu Dia objective Kalau bagus Dia bilang bagus Kalau gak bagus Ya Gak bagus gitu Dan Itu sama banget Kayak ketika saya di kampus Kalau kamu bisa jawab Yaudah berarti bener Kalau kamu gak bisa Gak bisa jawab Berarti kamu salah gitu Oh iya objective banget ya Ya objective Jadi Menurut saya pemikirannya bagus Soalnya pas lagi konser itu kan Studio of vision semua loh Iya Alhamdulillahnya itu Tuh orang acu sebetulnya Kalau gak salah tuh Di konser itu ada orang acu tuh Nyanyiin kayak Yel-Yel ya? Yel-Yel apa? Yel-Yel gitu kan? Buat Fawl kan? Yel-Yel Gayo Oh itu Yel-Yel Gayo Oh Mana tuh saya sempet lihat tuh Fawl Di The Academia Asia Fawl nyanyi sama Lesti Iya Ini mau ditanyain sebenarnya Itu sebenarnya memang Lesti Duitin biar Fawl menang Atau memang Disitu Lesti tuh juri atau apa gitu? Waktu itu Lesti itu masih belum juri Juri itu adanya juri junior itu Ketika selesai The Star Oh The Star The Star Nah waktu itu kan saya masih di Asia kan? Nah itu pada set kompetisi ya sama Lesti itu? Hmm Itu berarti Fawl peserta? Peserta Peserta The Academy Asia Dan alhamdulillahnya Waktu itu saya diduitin sama Lesti Iya Soalnya gini Yang saya lihat itu kan Yang viral sama Berliana kan suara Fawl Buset Enggak biasa aja Hehehe Janya 3 tahun Janya 3 tahun Bulan Ulang 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 Ini harus viral juga nih Oke 3 2 1 Bulan saja mengerti diriku Aku ini sedang jatuh cinta Padamu sayang Janya Apa yang saya lihat? Coba aja nih gue Yang padamu sayang Pada 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 Beralih Itu kan kemarin Di bejolah sama Berliana kan Wah Fawl многih banget suaranya 기� financing Tapi pas sama Dede Lesti Betul Wa 110 Ini Bu2anya Fawl begini Dede Sarang mau nanya jujur sama Fawl Jawab jujur Ya Biasanya Kalau saya ini kan Kalau lip sync Sama lawan main Ya Ada lah Sedikit terasa Oh kok Gue ini ya Jadi agak baper Ya gitu Bahkan sama lon-main, tapi bukan sama pacat sendiri, ya kadang kalau sama pacat sendiri tuh biasa aja jadinya Kalau penyanyi sendiri gimana? Sama Deddy Lest itu kan bikin baper banget Iya, Lesty itu aura nyanyinya itu emang nggak bisa ditandingin sih Emang dia itu bisa ngasih aura ke orang lain, supaya lagunya itu kayak seolah-olah Bener gitu Yang saya lihat itu kan nyanyi di tatap-tatapan gitu Iya bener Antara penyanyi itu kadang-kadang suka ada ini nggak sih? Nah kalau saya nih, kalau saya pribadi, ketika nyanyi saya banyakin menghayal Misalkan nyanyi kayak nyanyi waktu itu saya keblad cinta sama Lesty Nyanyi keblad cinta, tapi seolah-olah saya mikirnya seolah-olah waktu 5 menit itu, 5 menit perform itu saya pacaran sama dia gitu Mikirnya gitu, biar, biar apa ya, biar, biar nggak feelnya itu biar nggak lepas Seolah-olah yaudah saya jadian 5 menit itu sama dia Bisa begitu? Bisa Oh, gue nggak bisa begitu Seolah-olah iya Percara penderang tuh Enggak, enggak dong Berarti itu bener-bener profesional ya Profesional Untuk mendapatkan chemistry juga sih ya Tapi emang suara kalian tuh gila Alhamdulillah Sama-sama tinggi suaranya Kalau Lesty sih suaranya best Eh, Paul, nyanyi dong lagu kemenangan waktu dia Akademi Asia Sedikit Kira punya aja ya Kau indah, kau indah, dirimu arti keindahan, sempurna, sempurna, tanpamu ku tiada sempurna Malam ini malam terakhir bagi kita Untuk mencurahkan rasa rindu di jadah Eh, Paul, bener nggak sih? Paul itu sempat mau ngelamar dede atau dede yang... Eh, gimana sih? Paul itu sempat mau ngelamar dede? Dulu Dulu iya Karena Lesty juga udah ngebuka, maksudnya udah ngebuka di Indusiar kan waktu itu Nah, ini bukan gimmick, kata settingan berarti? Kalau yang itu nggak gimmick Bukan gimmick? Bukan Ini gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu apa ya Tapi sebentar, kita lulusin dulu ini sebelumnya era reslar ya Ya, sebelumnya era reslar ya Ya, ntar rame lagi Ya, tapi reslar juga baik banget loh Kalau, maksudnya kalau aku foto sama dede Mereka itu... Enggak, enggak Gak urwara ya Gak urwara ya Gak urwara alhamdulillah Lesty itu best Ini sebelum sama Bilar Jadi dulu Pas setelah, setelah apa ya Setelah duet sama Lesty Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol apa Kan biasa itu sama temen Indusiar gitu kan Ngomong-ngomong kak, oh S2 ya gini-gini ya Iya, saya S2 waktu itu Nah, hmm Gimana cara ngomongnya ya? Saya takut saya ngomong Yang ngajak nikah siapa? Apa? Dulu, dulu Ya udah, gini aja deh Jadi waktu itu Kan dede udah buka juga Dede waktu itu bilang Kak Paul, Kak Paul Rencananya nikah umur berapa? Gitu Kalau nikah sih saya belum kepikiran deh Karena kan aku masih S2 Aku bilang gitu Nah, kalau udah selesai kasih tau dede gitu Waktu itu kan dia udah selesai sama Rido tuh Umar Rizky Emang kamu mau sama aku? Aku bilang gitu Kalau Kak Paul mau ya mau Ayolah katanya gitu Berarti pengen nikah ya waktu itu ya? Mungkin 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 capek kali di ghosting Ya mungkin Mungkin Cereka mana mau di ghosting Apa namanya di janji-janjiin dong Lanjut-lanjut Sorry ya terus lanjut Terus setelah itu Emang kamu mau-mau lah Terus caranya gimana? Aku bilang gitu Kalau dede emang gak neko-neko Kalau Kak Paul udah siap Datang aja ke rumah Oh Gitu Datang aja ke bapak gitu Ya udah deh Aku selesaiin dulu S2 Terus kadang waktu itu ada sempet kepikiran Sempet sih kepikiran Terus Ya udah deh Nanti kalau selesai S2 Aku datang ke rumah beneran ya? Beneran katanya gitu Terus Diceng-cengin juga Pas ketika di Di luar panggung Karena ada bapak tuh kan Mbak Palesti Iya Ayah Kejora Pak nih Kak Paul mau datang katanya ke rumah Gitu Terus Kata Kata Ayah Kejora Ya udah datang aja Kalau Kalau bapak sama Paul setuju gak? Kata Kata Lesti Ya Kalau mau Paul mau ya udah Silahkan katanya gitu Berarti kan ada lampu kuning gitu kan Ya udah Pokoknya intinya Saya tetap sama pendirian sayang Saya pengen selesai dulu S2 Oh tetap kan Akademik dulu lah yang paling penting ya? Akademik dulu nanti Kan sayang gitu kan Jodoh gak kemana? Iya jodoh mah gak kemana Yang penting ini dulu ini Tapi ngapa kamu sekarang Paul ini lagi S3 kan? Iya Udah Maaf saya mau ke jenjang S3 Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah itu Anugerah Gampang gak ada dari tadi Gampang gak ada dari tadi Gampang gak ada dari tadi Nanti kalau aku kuliahnya gak selesai Terus nanti aku mau kasih kamu makan apa gitu Oh Gitu kan Diceng-cengin kan Terus dia bilang Ya udah gak apa-apa Kalau nanti mah itu bisa belakangan Alasannya klisir sekali ya Setelah nikah Setelah nikah nanti Insya Allah rezeki ada aja kan gitu Aduh Saya dalam hati saya udah optimis nih Enggak dulu deh Jangan dulu Gak mau Gitu jelas Alasan klisir cowok Gak mau tak klisir alasannya Saya selesaiin kuliah dulu ya Saya ini ya Nanti Bahkan saya akan lama Karena ada target kan Ada target Dan waktu itu saya memang Kalau memang saya selesai kuliah waktu itu Ya udah saya mau Tapi Ya udah Tuhan udah berkena ke lain Dan Alhamdulillah Yang namanya orang kadang-kadang Walaupun saya cuma komitmen doang sama Lesti kan Kan hubungannya renggang apa yang gitu gitu Dan Alhamdulillah saya sama Lesti gak ada Gak ada apa-apa ya Gak ada apa-apa Maksudnya setelah dengan sekarang ini Amal Lesti baik-baik aja kan Baik-baik banget Dan Salah satu temen baik saya di Indusiar ya Lesti gitu Salah satunya gitu kan Apalagi waktu Saya di Indusiar itu Ketika Selesai daya Asia Saya itu terkenal anaknya Menyendiri Maksudnya individualis Oh individualis Individualis banget Dan gak punya temen Dalam artinya saya gak mau Bukannya saya gak mau bertemen Tapi memang Dunia saya beda banget Dulu-dulunya gitu Dan Alhamdulillah Ketika di Indusiar Saya Sharing apa Sama Lesti Apa Sama Lesti gitu Terus waktu itu Ya udah Ketika Komitmennya gak sesuai sama ekspektasi Ya Ya udah Alhamdulillah Dia udah ketemu sama Bilar Terus ya udah Tapi intinya Ikhlas gak Ikhlas dong Masa ada ikhlas Alhamdulillah Ikhlas lillahi ta'ala Tadi aja kan dia ulang tahun Saya ucapin Udah Foto sama bertiga sama Bilar Kan waktu itu Ya udah Itu yang penting kan ikhlas kan Ikhlas dong Mungkin nanti akan ada Lesti-Lesti yang lain lah Iya dong Harus ada Insyaallah Yang berhijab Yang lebih Best gitu kan Cocok yang memang Jodohnya Iya Pentinya kan itu Nah Paul Pokoknya kan suaranya ii banget ya Pak Cengkoknya itu Ada gak sih Buat ngejaga suara itu Kalau ngejaga sih saya gak ada Jadi ajar aja makan apa aja Gorengan apa Intinya saya kalau mau nyanyi Mau nyanyi itu Harus kenyang Harus kenyang dulu Kalau orang Nah kalau Suara orang kampung tuh gitu Bisa kalau orang kampung itu beda sama orang kota Orang kampung itu Kalau saya pribadi sih Saya harus kenyang dulu baru nyanyi Kalau orang kota Kalau selesai makan Kalau kenyang gak bisa tarik suara kan Kalau saya malah Melengking Oke coba semua ini adalah penuturan Dari juara satu Dia akademiasin Harus kenyang dulu Iya bener Tapi mau makan apa aja gak masalah Apa aja mau gorengan Mau rendang Mau apa Mau tetelan terserah Intinya harus kenyang aja Kalau kenyang Udah Itu suaranya udah Mau ngapain pun Setinggi apapun Insya Allah nyampe Oh iya iya bisa Nah Paul Menurut Paul Dengan perjalanan Paul Sampai di titik ini Menurut Paul Kalau misalkan Almarhum orang tua Paul masih ada Mereka akan bangga gak sih sama Paul Kalau bangga sih mungkin Mungkin iya ya Tapi karena memang Saya itu dari Dari dulu itu Udah Terbiasa sama yang Namanya hidup susah Terus ketika saya udah Hidup lumayan enak Gitu Jadi Ya otomatis pasti Mungkin mereka bangga Gitu Gitu sih Dan Paul Di titik ini udah Merasa belum Sudah membahagiakan keluarga Belum sih sebenernya Karena Karena saya belum ngasih apa-apa sama keluarga saya Masih belum apa ya Belum ada efek apa-apa Mungkin menurut Paul seperti itu Tapi kan tidak menurut keluarga Tapi memang belum Kalau Pemikiran saya masih belum Karena memang Salah satu tujuan saya Ya itu pengen bahagian keluarga Tapi memang mungkin Saat ini belum Belum terlalu Yang gimana-gimana Di satu sisi Ada yang mau saya prioritasin Terus ada juga Di satu sisi mereka Juga sebagai prioritas hidup saya Tapi Gimana ya Ya gitu Pokoknya Apa yang kita beri Gak usah kita Kita Gak usah dihubungin Gak usah dihubungin Paul Paul ini kan dari kecil ini Kan suka nyanyi ya Nyanyi-nyanyi Melayu Dangdut ya Pasti punya dong Tiga Penyanyi favorit Dangdut Paul Pak Haji Haji Romai Rama Terus Mansur S S Sama Saya seneng banget emang sama Rita Sugiharto Rita Sugiharto Iya Kalau itu emang Yang tiga itu emang Gak ada obat Oke Kalau Iwan Fas Iwan Fas itu Waktu kecil Ini kan lagu Dangdut kan Kalau Iwan Fas itu emang dari kecil saya udah Saya gaulnya itu sama orang-orang dewasa waktu itu Kan Nyanyi tradisional itu yang maksudnya kebanyakan yang itunya orang dewasa dan mereka itu Seneng sama Iwan Fas Nah mungkin saya kebawa kan Kedenger lagu-lagunya terus tiba-tiba ingat di memori Tiba-tiba yaudah sih Dan pas banget alhamdulillahnya Waktu itu saya pengen banget duet sama Iwan Fas Oh Dan diwujudin sama Indusiar Pas nge-fine Tengah Bener-bener Itu alhamdulillahnya sih Indusiar emang best Seru banget ngomong-ngomong sama Paul Paul makasih banyak sekali lagi ya Iya bang Saya juga seneng banget loh Dimasukin ke vlognya Bang Afda Oke sama-sama kalau misalkan kalian besok-besok mau nge-vlog atau ngomong-ngomong sama siapa lagi Anak-anak dayang yang lainnya tulis aja di kolom komen Dan sebelumnya jangan lupa di like, share, dan di subscribe Terus juga ada loncengnya diaktifin biar selalu dapat notifikasi video-video baru dari channel ini Oh betul Oh masih banyak ya Iya Bang, sama-sama Bang Sukses terus untuk Abdal Channel ya Iya, Abdal Isuman Channel Oke Sampai ketemu di konten saja So, tidak akan berpisah